Oke people with the spirit of learning, jadi pada kali ini akan kita lanjutkan untuk proses pembuatan projek Laravel terbaru. Jadi disini kita akan menggunakan command seperti Composer, Create Project, Laravel, dan juga kita akan menggunakan versi 11. Dan disini bisa kita coba copy aja, setelah itu kita bisa buka Visual Studio Code, dan selanjutnya kita bisa pilih menu View, lalu setelah itu pilih aja Terminal seperti ini. Dan disini saya akan memilih folder di mana saya akan melakukan proses pembuatan projek Laravel. Sebagai contoh saya akan masuk kepada Documents, dan di dalam dokumen saya akan membuat projek Laravel terbaru. Jadi bisa kita paste aja commandnya, seperti ini, lalu nama projeknya bisa kalian kasih nama, misalnya disini Alkowi BWA seperti ini. Setelah itu tinggal kita tunggu aja beberapa menit sesuai dari koneksi internet kita ya, kalau misalnya cukup bagus harusnya lebih cepat lagi. Dan apabila sudah seperti ini berarti tandanya sudah selesai ya, Jadi tinggal kita buka aja projeknya, tapi sebelum itu ada yang perlu kita install lagi, yaitu adalah Laravel Breeze. Jadi kita command K, lalu kita cari aja Laravel Breeze. Jadi Laravel sudah menyediakan sebuah paket setambahan, yaitu adalah Breeze, di mana Breeze ini dapat membantu kita dalam proses pembuatan fitur seperti login, registration, password reset, dan juga sebagainya. Kalau kita bikin dari awal, mungkin kita akan membutuhkan waktu beberapa jam, tapi kalau kita menggunakan Breeze, ini akan lebih cepat lagi nanti ke depannya. Dan disini tinggal kita install aja, Composer require Laravel Breeze seperti ini. Oke, jadi kita lakukan pada terminal Visual Studio Code ya, Tapi pastikan terlebih dahulu bahwa kita masuk dulu kepada projek Laravel kita, yaitu tadi apa? Alkowi BWA. Dan saat ini saya sudah berada di dalam projek Alkowi BWA, dan tinggal kita saya paste aja seperti ini. Oke, jadi nanti Laravel Breeze ini sangat cocok sekali, karena kita nanti akan memiliki fitur login sebelum para student melakukan check out terkait package subscription ya. Dan juga kita butuh login untuk para teacher maupun pemilik website atau owner untuk mengelola data seperti course, terus juga course keypoints, kategoris, transaksi, dan juga sebagainya. Jadi perlu kita lindungi halaman-halaman tersebut menggunakan fitur login bawaan dari Laravel Breeze disini. Oke, kalau sudah kita tambahkan kepada projek kita, sekarang perlu kita install terlebih dahulu ya, jadi Breeze-nya perlu kita install. Disini kita jalankan pxp artisan Breeze install, dan pada kali ini kita menggunakan blade aja, kita tidak menggunakan front-end lainnya, jadi kita hanya perlu menggunakan blade dengan alpin. Selanjutnya disini dark mode-nya no, terus kita pilih pxp unit aja, walaupun pada kelas ini kita tidak akan melakukan unit testing ya, tapi disediakan aja mungkin ke depannya nanti website developer lainnya dapat membantu kita untuk melakukan proses pxp unit testing seperti ini. Kalau sudah di install, nanti kita disuruh melakukan pxp artisan migrate, di mana command ini akan membuat sebuah table baru dari bawaan Breeze ini kepada database yang sudah terhubung dengan projek kita. Sedangkan saat ini kita belum membuat sebuah database, jadi ini tidak usah dijalankan terlebih dahulu. Mungkin kita tahan dulu sampai sini, dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses instalasi sepeti terlebih dahulu. Jadi pada projek ini kita akan bagi fiturnya ya, ada fitur untuk owner, ada fitur untuk guru, ada fitur untuk murid. Jadi beda peran ya, beda role, beda fitur. Oleh karena itu kita membutuhkan package tambahan, yaitu adalah Laravel sepeti permission seperti ini. Jadi untuk cara installnya kita pilih dulu installation in Laravel, setelah itu karena kita menggunakan Laravel 11 dan pxp 8, jadi disini bisa kita pilih package-nya 6.0 seperti ini. Tinggal kita copy aja seperti ini. Oke, untuk bridge-nya sudah selesai di install, kita tinggal lanjut install sepeti dulu. dan apabila sudah berhasil terinstall, kita perlu publish dulu. Disini tinggal kita copy lagi, seperti ini. Lalu kita paste pada terminal kita seperti ini. Oke, karena nanti kita akan membutuhkan migration ini untuk mengatur beberapa role yang akan kita buat ke depannya nanti seperti guru, pemilik website, dan juga atau biasa disebut super admin, dan juga student. Oke, dan selanjutnya, kalau sudah selesai, tinggal kita pxp artisan migrate. Tapi ini belum bisa kita lakukan karena kita belum memiliki database yang terhubung dengan project Laravel kita. Jadi kita pertama bisa melakukan ini aja. Ini syarat ya, syarat tambahan seperti ini. All right, selanjutnya tinggal kita buka aja project-nya. Jadi tinggal kita open. Tadi kita bikin project-nya itu, kalau saya di dokumen, setelah itu alkowi BWA seperti ini. Saya open ya. Oke, dan ini adalah susunan dari project Laravel 11. mungkin akan terlihat lebih ringkas dibandingkan Laravel versi 10 atau versi sebelumnya. Dan kalau kalian sudah selesai melakukan proses pembuatan project Laravel terbaru, selanjutnya adalah yang perlu diatur, yaitu INV di sini. Oke, karena INV ini berperan penting kalau misalnya nanti belum diatur dari segi database, nanti project kita tidak akan jalan. Jadi, INV ini seperti dokumen penting yang menyimpan beberapa kunci utama ya dari project kita seperti Redis, terus juga nanti kalau kita ingin integrasikan dengan email server, juga perlu dilakukan di sini. Ada AWS juga seperti ini. Oke, dan untuk saat ini pembelajaran utama adalah kita perlu fokuskan kepada database di sini. Jadi, perlu kita hubungkan pada database kita. All right? Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.